Terima kasih. Terima kasih. Lo ngapa sih? Hah? Oh ngapa sih? Gue kan seperti kamu. Ya lo ngapain kayak nyari berkas kayak ini kita mau investigasi orang. Santai dulu. Gue akan kasih tau bahwa kita ini selalu bersama. Dan aku selalu akan mengabdi sama kamu. Kamu tau? Apa? Membawa rantang belok kekangan. Jessica datang membawa makanan. Eh cowok-cowok yang kurang sedikit. Sini dah. Kenapa? Kenapa? Ini apa sih ini ngapain ini? Ini aku bawa makanan. Katanya pesen makanan. Siapa yang pesen? Gak ada yang pesen. Ini kantor orang mau kedatangan tamu, investigasi. Berarti ini rejeki buat saudara-saudara. Ini aku bawain makanan buat kalian. Apaan? Coba buka itu. Ini makanan yang pertama adalah ini. Kalian tau ini apa? Apa tuh? Ini nasi yang suka disakitin. Apa itu? Nasi kebully. Nasi kebully. Nasi kebully. Ini cocok untuk mas yang kurang sedikit. Untuk mas yang kurang sedikit. Eh sebentar, sebentar. Ada yang lihat jokes. Ada yang lihat jokes. Pastikan bel. Sikap bel. Pastikan bel. Pastikan bel. Makanan kesukaan Atta Halilintar apa? Paso goreng. Salah ketopreng. Makanan yang suka bikin kaget apa? Aduh apa tuh ya? Makanan yang suka bikin kaget. Keselak sayur. Salah. Apa? Nggak tahu. Telor dar dar dar. Yaudah ini buat mas-mas pokoknya. Terima kasih yang sudah bawain ini buat kita ya. Mas-mas yang kurang setengah. Ini ada makanan penutup. Apa tuh? Yang bikin kalian akan semangat. Ini kue penuh cinta kasih. Kenapa? Kok bisa dipanggil kue penuh cinta kasih? Kue pukis. Terima kasih ya. Terima kasih. Kamu ngapain lagi kesini? Yaudah aku nganterin makanan doang. Yaudah. Tapi ini agak mengganggu ya. Oke siapa? Pindahin ke situ bel. Siapa? Mas bukan cuma terima kasih. Maaf ini belnya 3 juta setengah. Itu bisa 3 juta mahal banget. Cuma roti kukus gitu doang. Ya itu kan makanan saya bikinnya pakai usaha, pikiran, kerja keras, motivasi. Amat nanti saya bayar. Nanti saya tipu kok. Amat. Amat ya. Mau dipipu lagi. Tengah piringnya nanti saya balikin. Nanti saya balikin. Kembalikan makanan saya. Penonton. Hei. Bu Aya pergi ke hulu. Takut. Kalau begitu saya pamit dulu. Siap bapak. Ini saya antarkan terdakwa kesini dengan barang bukti. Ini ada uang. Ada apa pak? Terus ada flyernya nih pak. Oh. Apa ini? Menggunakan masker 3 rody. Wah handah. Silahkan bapak. Ini rantai. Duduk dulu. Oke. Silahkan. Saya di borgol ini pak. Tidak apa-apa. Tuh borgolnya bisa tuh. Ya kok bisa begitu. Kok bisa sih bapak. Saya suruhnya hilang pak. Jadi saya suruh pegang aja. Siap bapak Tora. Terima kasih banyak sudah mengantarkan. Ini dia orangnya. Mada sini pak ya. Salah dong kameranya. Salah bapak. Takut flicker kameranya. Jadi burung. Baiklah saya akan. Pak. Saya dengar kamu berantem sama Aldi Tahir waktu itu ya. Ada ikut saya ya. Iya dong. Betul. Ada acara apa itu ya. Ada acara satu atap pak. Ya itu. Berantem sama Aldi Tahir. Saya sama berantem yang n****n nebel pak. Ada temen saya yang berantem pak. Saya yang nahan-nahan begini. Oh iya. Saya itu harus memberikan beberapa pertanyaan yang harus saya berikan kepada yang mulia. Bener sekali. Tolong anda jawab yang benar dan baik. Dan sekarang anda pakai ini dulu. Apa ini? Ini adalah helm kejujuran. Kejujuran pak. Kejujuran. Betul. Apa ya? Angkat dulu pak. Bapak Darto. Ya. Tolong dijawab dengan jujur. Anda pernah punya acara di sini. Ya. Yang bernama The Comment. Betul sekali. Ratingnya sangat tinggi. Tinggi. Pernah sampai sembilan itu. Wow. Semuanya tinggi. Tapi yang rendah cuma satu. Betul. Bayaran anda di sini. Betul. Iya betul. Betul. Tapi anda sangat menikmatinya. Betul. Karena kan saya bekerja tuh bukan hanya uang. Dedikasi saya tinggi untuk. Net TV. Wih. Luar biasa. Sembilan tahun ya. Itu waktu. Enam tahun. Enam tahun. Oke. Tapi itu waktu yang cukup lama. Dan lagi pula kan begitu saya masuk TV ini saya masih bukan siapa-siapa. Jadi saya di. Jadi kok nyangkutin. Tali. Udah tali. Udah tali. Oh iya. Oh di saat bapak masuk di sini belum siapa-siapa. Iya saya kan masih nobody lah. Sama lah. Kayaknya kita berdua. Jadi saya disodoriin berapa aja saya terima. Oh oke. Saya saking rendahnya itu. Iya. Di tahun kedua. Hmm. Saya bilang sama manajer saya. Tolonglah bisa dinaikin lah. Lalu kemudian. Bosnya di sini. Hmm. Nyampe ke telinga dia. Iya. Kurang ajar ini anak dua ini. Wah begitu ya. Si Darto dan Nano minta dinaikin. Emang mereka siapa? Wah. Waduh. Mana coba lihat berapa bayarannya. Segini pak. Oh iya udah naikin aja kan. Itu saking rendahnya. Saking rendahnya ya. Bosnya aja gak tau saya dibayar serendah itu. Tapi kan saya buat dedikasi buat. Dedikasi dan juga pengalaman bapak. Betul. Mungkin kalau gak ada The Comment bapak sekarang. Yah gini gini aja. Cuma itu doang program saya. Malah yang bungkus. Dan satu lagi. Di The Comment anda punya partner yang tidak bisa terpisahkan. Sangat kompak sekali. Siapa tuh? Bapak Danang. Danang. Betul. Betul. Dan katanya sekarang. Lagi gak baik-baik aja. Iya. Hubungannya. Jadi sebenernya dulu. Ceritanya nih di balik layar seperti ini. Iya. Darto dan Danang. Waktu itu di televisi ini meroket. Wih. Lalu kemudian ada pasangan. Vincent Desta. Wih. Ah. Kami melakukan kontrak politik. Waduh. Oh begitu. Agar Vincent Desta naik. Kami pun harus mundur. Lalu ada jabat tangan di belakang itu. Hmm. Bohong. 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 Nipu. Kami tersinginkan dengan sendirinya. Anda pisah bukan gara-gara Desta. Bukan gara-gara ada kerjasama. Apa? Karena Danang lebih ganteng. Ya begitulah pokoknya. Tapi baik-baik aja sampai saat. Tapi baik-baik aja sampai sekarang. Betul-betul. Ada informasi yang saya dapat bahwa. Bapak Imam Darto ini selain dulunya di net TV. Sekarang merambah ke sutradara. Wess. Betul-betul. Tapi nanggung. Kenapa? Bang abang sekarang merambah ke dunia. Tarik lomba poli kenapa? Itu sutradara. 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 Sutradara itu sebenarnya bukan keinginan saya. Tapi? Keinginan. Awalnya itu kan saya cuma nulis skenario. Oh. Lalu kemudian banyak yang melihat bakat-bakat saya. Wah bakatnya jadi sutradara oke juga nih. Kemudian ditawarin sama sebuah brand. Saya tidak mau brand saya memproduksi serial ini kalau bukan Anda sutradaranya. Wah. Tahu gak kenapa? Kenapa? Karena saya paketan murah. Nulis sama sutradara jadi lebih murah. Yang penting ada kegiatan. Ya betul. Yang penting ada kegiatan. Ya itu. Bapak ini kayaknya kan duta anti selingkuh. Betul sekali. Anda betul-betul sayang. Setia, setia. Setia, setia. Setia, setia. Karena istri kaya, kaya, kaya. Betul-betulnya. Saya. Saya bukan takut dosa. Saya takut miskin. Tapi itu berarti betul ya. Bener. Tidak apa-apa. Sebenarnya kesetiaan itu bukan dilihat dari kayanya. Betul. Tapi ya jabatan bapaknya juga. Pertanyaan terakhir. Betulkah di saat Covid hidup lagi susah-susahnya Anda cuma mengandalkan uang dari endorse? Salah. Tidak hanya saat Covid. sebaranид hidup kemah-susahnya tweet secara beling文化. Sebaik regime. Semoga ber sendsi-se. Setia akan melihat dengan vi�nan merupakan mia.